beberapa minggu sebelumnya dia bertanya, ayah, bisa kamu berbicara seperti Islam Makachev? Habib Nurmagomedov kini telah pensiun dari MMA sudah hampir 4 tahun sejak pertarungan terakhirnya melawan Justin Geceh dia memutuskan untuk pensiun setelah sang ayah meninggal dunia dan atas permintaan sang ibu untuk berhenti bertarung tanpa pendampingan sang ayah meski telah pensiun, Habib ternyata masih aktif berlatih dan melatih rekan-rekannya di Nurmagomedov MMA School beberapa tahun berlalu, Habib masih sering mendapatkan godaan untuk bisa kembali bertarung lagi karena pertarungannya selalu ditunggu-tunggu penggemar termasuk baru-baru ini, Habib diesulkan mendapat tawaran untuk bisa mengisi kartu UFC 300 yang akan diadakan pada bulan April nanti namun, Habib tetap pada keputusannya dan telah berjanji tidak akan mengubahnya terlebih lagi, di kelas ringan sudah ada Islam Makachev yang menjadi pelanjut kerajaannya di kelas ringan hal inilah yang menjadi pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh sang anak kepada The Eagle Habib menceritakan bahwa anaknya pernah meminta dirinya untuk menjadi seperti Islam Makachev yang saat ini menjadi juara kelas ringan dan juara pound for pound penelan menonton! ber antara beberapa bulan sebelum ia bertanya, ayo kan kamu bertanyakan seperti Islam Makacow? untuk saya seperti, kenapa teraperti? karena dia adalah kontrol yang baik, tidak pernah menemukan kamu bertanya seperti itu nah saya seperti, ok, ini pertanyaakanようan pertanyaan saya ditanya, 4 tahun lalu kamu hanya ada 2 atau 3 lalu. dia adalah bayi ketika saya bertanya, Jelas, sang anak tidak terlalu mengetahui bahwa Habib dulunya adalah petarung hebat dan tak pernah kalah dengan rekor 29-0. Pasalnya, ketika Habib masih aktif bertarung, sang anak mungkin masih kecil dan belum faham atau tidak pernah menonton sang ayah bertarung. Habib juga telah mengatakan bahwa dia tidak akan menyarankan anak-anaknya untuk menjadi seorang petarung sepertinya. Karena menjadi seorang petarung seperti Habib, butuh perjuangan yang sangat keras agar bisa menjadi juara. Sejujurnya, saya tidak ingin. Saya hanya ingin menjadi manusia normal. Kemudian berita dari petarung kelas bantam UFC, Umar Nurmagomedov yang menegaskan dirinya bahwa ia layak menjadi penantang gelar usai kemenangannya di UFC Vegas 87. Umar Nurmagomedov mengatasi perlawanan debutan oktagon asal Kazakhstan, Beksad Al-Makan pada pertarungan di UFC Apex Las Vegas 3 Maret 2024 kemarin. Sepupu Habib Nurmagomedov itu sebenarnya sempat mendapatkan kejutan setelah dipukul hingga terjatuh pada awal ronde pertama. Meski begitu, Umar mampu bangkit dan berhasil mendominasi jalannya pertarungan selama tiga ronde tersebut. Setelah duel, Umar mengatakan bahwa kondisinya belum benar-benar fit 100%. Kendati demikian, petarung asal Dagestan itu meyakini kemenangannya telah menjadi bukti bahwa dia pantas kembali menantang jagoan papan atas kelas bantam, Khorisan Hagan. Saya menginginkan pertarungan dengan Khorisan Hagan. Ini akan menjadi pertarungan penantang gelar. Saya tidak berada di sini 100%. Mungkin saya hanya 50%. Saya serius, kata Umar. Umar seharusnya jelas dijadwalkan akan menghadapi Khorisan Hagan, peringkat tiga kelas bantam saat ini pada bulan Agustus lalu. Akan tetapi, Umar terpaksa mundur karena mengalami cedera bahu. Semua orang membicarakan tentang pengunduran diri saya. Selama hidup saya, saya mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Dua kali, pertama kali saya sakit, wajah saya bengkak beberapa hal lain dan saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Yang kedua kalinya, itu karena saya, kesehatan saya, saya mengundurkan diri karena bahu saya, saya mengalami cedera bahu dan saya menjalani operasi. Saya akan bertarung Khorisan Hagan lagi. Saya harap, itu adalah dua kali saya mundur karena kesehatan saya, kata Umar. Ada pun San Hagan, sebelumnya memberi peluang untuk Umar menantangnya lagi apabila mampu menunjukkan performa yang impresif. Umar pun berharap kemenangan atas al makan bisa menjadi bukti. Saya berbicara karena saya tahu apa yang mereka lakukan, saya tahu apa yang mereka lakukan. Cara saya berbicara, saya bisa menghancurkan dan bisa menghentikan Peter Ian. Saya serius dengan itu. Ketika saya mengatakan saya bisa mengalahkan San Hagan, maka saya serius, bukan karena saya sombong atau semacamnya. Tidak. Teman-teman, saya memiliki tim yang sangat bagus. Lihatlah tim saya. Kami memiliki tiga atau empat orang yang merupakan juara di kelas ringan, sedangkan siapa tim yang mereka miliki? Tidak ada, kata Umar. Terima kasih telah menonton!